Al-Fatihah 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Tiana berikutnya Berapa sekarang 16 Bismillah Tiana berikutnya Tiana berikutnya Tiana berikutnya Tiana berikutnya Tiana berikutnya Tiana berikutnya Ada lagi Tiana berikutnya Baik ada lagi Tiana berikutnya Pak Murtaji Siap Amin Amin Satu lagi Masya Allah Agus Agus sudah selesai Agus ya Tiana berikutnya 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 14 itu if'allah. Oh ya. If'allah yaf'allu if'ilalan yaf'alun yaf'alun mu'alun 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 if'allah. Lamnya di tasdid. Bukan mu'alun itu nanti bazan af'ala yuf'iluiz. Muf'alun di tasdid lamnya. Oh ya. Tulang ya. Baguslah. If'allah yaf'allu if'ilalan mu'alun. Hanya pendek saja. If'ilalan. If'ilalan mu'alun 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 if'allah la ta'allah mu'alun. Muf'alun uf'il uf'il uf'ullah la yuf'allu. Oke. Saya risau. Satu lagi mungkin. Istaf'ala. Istaf'ala. Istif'alan. Mustaf'ala'lund mu'alun mu'alun. Mustaf'alun. Istaf'il la ta'staf'il. Mustaf'alun mu'alun mu'alun. Ustuf'illah yustaf'alu. Mustaf'alun mustaf'alun ustaf'illah yustaf'alu. tambah atau sudah tambah boleh if awala if awala if awala ya sawilu if iwil if if iwalan mustaf 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 gak pake sin sin itu yang tadi sebelumnya muf awilun muf awilun muf awalun if al if al la la apa itu kalau di mau carot baik mungkin dihafalkan dulu masih cukup ini ya masih cukup tragis jadi sebaiknya dihentikan dulu baik dihafalkan lagi ya ya gak apa-apa tetap semangat kita putus asa jangan semangat jangan semangat dokter Anang sudah selesai belum Ustaz masih sementara mengapa setaran apa malam ini sisa empat tapi belum semua sih Ustaz belum atau bisa dua dulu Ustaz dua dulu boleh monggo 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 faqlala ya faqlala ya faqlalғa yu faqlilu monggo faqlala yu faqlilu faqlalatan wa fiqlalan Mufaklilun Mufaklalun Faklil Latufaklil Mufaklalun Mufaklalun Fu'lila yufaklalu Baik Tafaklala Ya tafaklalu Tafaklala ya tafak Lilu ya Tafaklalu Ya tafaklalu Tafaklala ya tafaklalu Tafaklulan Mutafaklilun Mutafaklalun Tafaklala tafaklal Mutafaklalun Tufuklila yutafaklalu Baik Sisanya dihafalkan lagi Gaung sudah selesai ya Gaung ya Ya Baik Aulia Kisah Kisah satu Kisah satu Moga Bisa didekatkan mic nya Yang jelas Moga Insya Allah Insya Allah Sudah selesai belum? Sudah Sudah Rahmat Mulai Selamat Selamat Sampai Bab 13 13 Moga sekarang 14 14 Isfaklala 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 Yafaklalu If ilalan Mufaklun Mufaklun If Allah La tafaklala Mufaklun Mufaklun Ufaklullah Yufaklalu 15 Istafaklala Istafaklala Yastafailu Istifaklalan Mustafailun Mustafailun Istafail La taistafail Mustafailun Mustafailun Mustafaila Yustafailu Bab Bab 16 Ya If awala If awala Yafawilu If awalan Mufawilun Mufawalun Uf 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 If awil If awil La tafawil Mufawilun 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 Yufawilun Satu lagi mungkin If awala Yusat If aw If aw If awala Yafawilu If i'alan Mufawilun 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 sisanya besok ya rahmat ya satu lagi mungkin adik ya, sudah selesai adik belum Ustaz tiga terakhir Ustaz ya silahkan Tafalala yatafalalu tafalulan mutafalilun mutafalalun tafalala tatafalal mutafalalun mutafalalun tufu'lila yutafalalu if'anlala yafalilu if'in la lan muf'anlilun muf'anlalun if'anlil la taf'anlil muf'anlalun uf'unlila yuf'anlalu if'anlala yaf'anlilu if'in la lan muf'anlilun muf'anlalun if'anlil la la taf'anlil la muf'anlil muf'anlalun uf'anlil la yuf'anlalu ayah insyaallah sudah cukup ya semuanya sekarang kita beralih ke pelajaran saya kira sudah selesai ya boleh-boleh berapa ini baik pak lala fa'lalau yuf'anlilu fa'lalatan wa fi'lalan muf'anlilun muf'anlalun fa'lil ladu fa'lil muf'anlil muf'anlalun fu'lil la yuf'anlalu tafa'lalata fa'lalata 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 if if illa lan muf'alillun muf'alillun if'alillak la taf'alillak muf'alillun muf'alillun uf'ulillak yuf'alillun nah, wakaya inshaAllah wakaya inshaAllah baik, sekarang kita beralih ke kitab DLJ silahkan dibuka masih di pelajaran sebelas pelajaran sebelas waktu itu sampai di poin lima terakhir poin lima sudah kita baca sekarang kita lanjutkan yang nomor enam belum terakhir nomor lima nomor enam oh begitu ya ya inshaAllah ini kita lanjutkan dulu poin lima diisi dengan film utorek yang cocok diperhatikan kebutuhannya terhadap muptada ya atau dengan fa'ilnya baik kita mulai dari Pak Bayu pokok nomor enam Pak Bayu silahkan Bismillah atau libatu yat habena ilal madrasati biha filatil madrasati betul bukan dihatikan murid-murid perempuan pergi ke sekolah dengan bus sekolah inshaAllah atau libatu yat habena ilal madrasati biha filatil madrasati yat habena karena muptadatnya berupa jama' mu'annad baik baik Pak Dahu Firman silahkan atas ma'ul adhanah fi gurfatika ya aliyuh baik apakah kamu mendengar adhan di kamarmu hai aliyuh betul hai inshaAllah atas ma'ul adhanah baik selanjutnya berikutnya dengan Abdul Khair silahkan para murid-murid itu para murid itu bertanya pelajaran pelajaran eh mudaris oh guru guru para murid itu ber gimana para murid itu bertanya kepada Pak Guru para murid itu bertanya kepada Pak Guru pelajaran pelajaran asila bukan pelajaran soal-soal yang banyak baik inshaAllah para murid bertanya kepada Pak Guru pertanyaan-pertanyaan yang banyak hasilatan sebagai apa Abdul Khair kedudukannya eh 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 ma'ulunbi 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 baik kalau almudarisa fa'il 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 irof apa Abdul Khair kalau kalau adem ditanya fa'il dari Yas Aluna mana mana fa'il dari Yas Aluna ma'ul ma'ul jama'ah ma'ul jama'ah betul ma'ul jama'ah kalau begitu almudarisa sebagai apa ma'ulunbi ma'ulunbi ma'ul juga la'asilatan tadi ma'ul kedua ma'ul kedua masya'Allah jadi tidak perlu heran ya di dalam bahasa Arab itu ada fi'il yang istilahnya itu muta'adi ila ma'ul in wahid bermuta'adi itu maksudnya mengenai ya mengenai satu ma'ul ya bisa di midul Abdul Khair jadi fi'il itu ada yang menasobkan satu ma'ul ya atau istilahnya itu muta'adi kepada satu ma'ul ada yang muta'adi kepada dua ma'ul bahkan tiga ma'ul bisa ya jadi kita tidak perlu heran manakala kita mendapati fi'il-fi'il yang memiliki ma'ul lebih dari satu itu nanti banyak fi'il-fi'il yang seperti itu ya biasanya fi'il-fi'il yang membutuhkan dua ma'ul itu termasuk dari akhawat donah ya akhawat donah meskipun ada juga yang bukan akhawat donah membutuhkan dua ma'ul rekan-rekan masih ingat ya bahwasannya donah merupakan salah satu dari tiga nawasih pelajaran awal-awal dulu kita pernah mendapatkan tiga macam nawasih apa saja abdi tiga nawasih itu yang dimaksud yang pertama itu apa namanya ustad kana wa'akwat duha kana kemudian kemudian inna wa'akwat duha inna dan donah wa'akwat duha donah baik insyaAllah inna kana donah waktu itu sudah kita pelajari donah amalannya adalah dan sibul ma'ul laini menasopkan dua ma'ul aslu huma muptada unwa khobar yang mana asal dari keduanya adalah muptada dan khobar ya jadi kalau ada fi'il yang membutuhkan dua ma'ul atau istilahnya muta'ati kepada dua ma'ul itu mayoritasnya berasal dari akhwat donah cuma materinya belum kita dapatkan nanti nanti ada pembahasan terkait ini insyaAllah akan kita jumpai beberapa rincian terkait masalah ini meskipun ada juga fi'il yang membutuhkan dua ma'ul tapi bukan akhwatnya donah fi'il yang membutuhkan dua ma'ul tetapi dua ma'ul itu tidak berasal dari muptada dan khobar maka itu bukan akhwatnya donah ya bukan akhwatnya donah sedangkan fi'il yang membutuhkan dua ma'ul yang mana keduanya itu aslinya adalah muptada dan khobar itu adalah akhwat donah apa sih contoh dua ma'ul yang yang bukan berasal dari muptada dan khobar ya ini yang dibaca abdul khair barusan awalnya itu adalah ya seandainya ya selalu nak kita hilangkan apakah kemudian awalnya adalah almudar risu asilatun pak guru adalah pertanyaan-pertanyaan apakah begitu tidak berarti almudar risu dengan asilatun itu bukan muptada khobar ya bukan muptada khobar berarti sa'alayas alu itu memang membutuhkan dua ma'ul tetapi bukan termasuk akhwat donah ya karena nanti ciri khas dari akhwat donah itu adalah membutuhkan dua ma'ul yang mana asal keduanya adalah muptada dan khobar oke insyaallah contoh misalnya akhwat donah yang membutuhkan dua ma'ul yang keduanya itu awalnya adalah muptada khobar seperti kata itakhodah itakhodah yatakhidu artinya menjadikan atau mengambil ya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala watakhodallahu ibrahimah khalilan awalnya apa kalimat itu ibrahimu khalilun muptada khobar ibrahim adalah khalil termasukkan itakhodha failnya lafad Allah ya kemudian ibrahim sebagai maful awal dan khalilan sebagai maful tani jadilah itakhodallahu ibrahimah khalilan ini contoh dua maful yang awalnya atau aslinya adalah muptada khobar bisa dipahami ya ala kulihal nanti insyaallah ada materi-materi seperti itu terutama untuk DL3 nanti itu materinya seputar pendalaman-pendalaman seperti itu jadi baratnya itu sudah mulai dewasa sudah mulai matang sehingga materi-materinya juga semakin praktif semakin dalam ya jadi cara berpikirnya sudah tidak boleh lagi seperti belajar DL1 DL1 kan kita pun begitu ya jadi sudah semakin luas dan dalam materi-materinya baik Pak Budi berikutnya mau kok An-Nisa'u yakulna at-tufaha boleh artinya para wanita itu memakan apel betul An-Nisa'u yakulna at-tufaha para wanita itu memakan apel kemudian selanjutnya ada Diana silahkan boleh artinya ibu kepala sekolah ibu kepala sekolah pulang dari kantor sekarang ibu kepala sekolah kembali atau pulang sekarang dari kantornya baik insya'Allah selanjutnya Abdi silahkan Abdi saya belajar di fakultas teknik betul berikutnya ada Haris silahkan bukti taktubul ana durusaha fit daftari boleh saudara perempuanku sekarang menulis pelajarannya di buku catatan ya pelajaran pelajarannya jamak ya 6 durus jamak diartikan jamak bukti taktubul ana durusaha fit daftari saudariku sekarang menulis pelajaran pelajarannya di buku tulis baik insya'Allah sekarang kita lanjutkan ke poin 6 misalnya untuk soal nomor 7 atas ma'ul adana fi gurufa dikaya aliyu nah itu kalau diartikan sebenarnya dia sifatnya sekarang sedang mendengar atau dia sifatnya selalu mendengar berupa kebiasaan itu kalau kebiasaan nanti ada rumusnya kalau ingin menjadikan makna kebiasaan ya diberi kana karena kaedahnya kana yang disertai film udhore menyatakan kebiasaan tapi kalau seperti ini tidak menyatakan kebiasaan Pak Putih karena tidak ada korina atau petunjuk yang mengarah ke sana jadi kalau ingin menyatakan makna kebiasaan bisa diberi kana atau diberi dorof yang menyatakan rutinitas yaitu kata kula kula apa misalnya kula sobahin kula masain dan lain sebagainya tapi kalau sekedar seperti ini adalah pertanyaannya ketika itu mendengarnya ketika ditanya baik makanya dalam hadith hadith sering kita mendapati misalnya kana rasulullah s.a.w. yakumu minal layl itu menunjukkan rutinitas ada kata kana diikuti fa'il mudare yakumu itu secara kaedah menyatakan rutinitas diartikan terbiasa dahulu rasulullah s.a.w. terbiasa bangun minal layl itu minnya adalah min tab idiyah min yang menyatakan sebagian ya bangun di sebagian malam jadi bukan bangun di malam hari tapi bangun di sebagian malam nah ini pentingnya kita belajar bahasa arab karena disitu ada kandungan kandungan makna yang hanya bisa dipahami apabila kita belajar bahasa arab ya jadi kurang tepat mengartikan dahulu rasulullah s.a.w. bangun di waktu malam itu kurang tepat ada makna yang hilang ya minnya disitu adalah min tab idiyah min itu macam-macam maknanya rekan-rekan ya ada min yang menyatakan tab'id tab'id itu dari kata baktun artinya sebagian ya kemudian min yang menyatakan al-mujahwaza melewati ya melewati misalnya dahab tu ya min albaidi ilal masjidi ini yang diartikan dari saya pergi dari rumah ke masjid min disini min al-mujahwaza artinya melewati dan yang ketiga adalah min yang menyatakan as-sababiyah menyatakan sebab ya nah misalnya gini ma-dahab tu ilal madrasati minal marodi saya tidak pergi ke sekolah karena sakit minal marodi karena sakit begitu oke itu makna dari min ada beberapa macam akhir insyaallah oke sambun kita lanjutkan latihah 6 jadi tugas kita adalah merubah muktadak menjadi jama yang berarti konsekuensinya juga merubah fiilnya karena ini kaitannya dengan kaedah apa kaedah letak fiil nanti kan kaedah letak fiil apabila fiil berada pada jumlah fi'liya berada pada jumlah fi'liya berarti fiil dulu baru pelakunya baru fa'ilnya ya kalau fiil berada pada jumlah fi'liya maka fiil itu wajib mufrot berapapun jumlah fa'ilnya atau pelakunya sedangkan apabila fi'il berada pada jumlah ismiya berarti muktadak dulu baru khobarnya berupa fi'il khobarnya berupa jumlah fi'liya maka fi'ilnya wajib menyesuaikan dengan domir muktadak nah di dalam poin enam ini terkait dengan kaedah dari letak fi'il itu tadi yaitu muktadak dulu baru fi'ilnya fi'il berada pada jumlah ismiya sehingga nanti fi'ilnya harus disesuaikan dengan muktadak baik insyaallah dibaca dulu yang versi ufratnya itu kemudian dicamahkan nanti yang diterjemahkan yang versi jama' versi jama' yang pertama dengan abdi dulu silahkan murid-murid itu memasuki kelas betul waktu itu sudah saya berikan penjelasan bahasanya kata dakola itu ada dua macam ada dakola al-hissiyah ada dakola al-maknawiyah dakola al-hissiyah itu adalah memasuki sesuatu yang berwujud yang bersifat real berupa benda kebendaan maka yang seperti ini tidak perlu ada huruf jer apapun langsung saja contohnya ini ya dakholul faslah ada pun dakola al-maknawiyah itu sifatnya abstrak memasuki sesuatu yang abstrak misalnya masuk islam misalnya laki-laki itu masuk islam ya ar-rojulu ya dekhulu fil islami nanti huruf jernya bisa macam-macam sesuai kebutuhan bisa fi bisa ilah ya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladina amanu dekhulu fis silmi kafah disitu ada fi-nya as-silmi itu sama dengan al-islam ya sebutan lain dari al-islam ya as-silm itu tadi as-silmi ya udhulu fis-silmi kafah karena islam itu sifatnya abstrak ya islam itu kan rangkaian dari syariat ya tidak berwujud benda sifatnya abstrak maka memasukinya membutuhkan takdia takdia itu berperantara dengan huruf jer baik akhir insyaAllah selanjutnya dengan Pak Agus Lim monggo baik istat ar-rojulu yakkulul ar-ruzza ar-ruzza oke zanya di tasdid ar-rijalu yakkulunal ar-ruzza betul artinya para lelaki itu memakan nasi betul insyaAllah ar-rijalu yakkuluna al-ruzza para lelaki itu makan nasi akhir selanjutnya dengan Agus silahkan nomor tiga al-amilu yakmalu filmas na'i semania saatin al-amilu pekerja ya ustad pekerja betul jamaknya al-ummalu al-ummalu yakmaluna filmas na'i semania saatin betul insyaAllah artinya para pekerja pekerja di mas na'i di pabrik mas na'i itu pabrik di pabrik jam jam bukan jam 8 itu konsep adat satuan itu tamannya saatin berapa 8 jam 8 jam bukan jam 8 kalau menyatakan jam pakai konsep adat tartibi ya ada tartibi bis saatif taminati itu baru pada jam 8 ini tamania saatin itu 8 jam 8 jam baik kita lanjutkan berikutnya dengan Dio silahkan Dio nah ini yang nomor 4 ini kalau ya pas itu ada bisa ati taminati silahkan Dio yang mana nomor 4 nomor 4 ini spesialis macerur ini Dio ya spesialis macerur tenangnya macerur ya cinta banget sama macerur oke diterjemahkan dulu sebelum kita ini begini Dio ya kalau membaca itu sambil dirasakan maknanya dari maknanya maka akan bisa kita rasakan kedudukan kedudukannya oh ini sebagai apa ini sebagai apa kemudian dieksekusi iropnya sesuai dengan kedudukan masing-masing adukan kedudukannya sebagai apa Dio makul 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 irupnya apa mansup mansup muka diulang lagi bacanya at-tajiru yaftahu at-dukkana fis-sa'ati fis-sa'ati thaminati diperhatikan diperhatikan baik sekarang dicamakan ad-tajiru yafta'una ad-dukkana fis-sa'ati thaminati baik mabruk semoga dihatikan para para pedagang itu membuka tokonya di pada jam 8 betul at-dujaru yaftahu nad-dukkana fis-sa'ati thaminati para pedagang membuka toko pada jam 8 ini kan tadi jamak ya kalau toko itu didamakan juga atau tetap untuk dupkan itu ya kira-kira jawabannya perlu dijamakan atau tidak Agus perlu dijamakan atau tidak oh iya enggak perlu enggak perlu kenapa kira-kira aku enggak perlu para pedagang oh karena ini Ustaz kan para pedagang ya berarti kan masing-masing punya toko gitu itu secara hakikat ininya bukan nahuh ya yang kita bahas disini secara nahuh nya ya insyaAllah jadi bukan secara istilahnya itu hakikat kenyataannya begitu ya yang kita bicarakan secara nahuhnya yang perlu dirubah jamaah itu adalah yang memiliki keterkaitan oknum ya yaitu yang memiliki keterkaitan oknum dengan muptada sedangkan adukan itu tidak ada kaitannya dengan oknum atajir ya yang memiliki keterkaitan dengan atajir adalah fa'il yang ada pada fi'ilnya yaftahu ketika atajiru dirubah menjadi jama' ya otomatis fi'ilnya harus ikut berubah jama' karena berkaitan dengan pelagunya ya antara fa'il dan muptada itu harus sinkron bisa di faham ya bagus ya baik insyaAllah ya tapi gak apa itu pertanyaan yang bagus ya untuk semakin memperjelas ya boleh ditanyakan seperti itu tidak apa-apa baik kita lanjutkan selanjutnya ada fathih silahkan ya mustahil apobibu yadhabu lana ilal mustashba al-atib bau yadhabu lana ilal mustashba boleh ya al-atib bau yadhabu lana ilal mustashba diartikan monggo para dokter itu sedang sekarang sedang pergi ke rumah sakit betul para dokter sekarang pergi ke rumah sakit baik kita lanjutkan berikutnya ada dokter anak silahkan anak bukti tabakhasu anil miknasati silahkan dijamahkan bukti akhwati tabakhasu ya apa jangan ya berarti untuk guna untuk mereka perempuan ya apa mungkin bisa di tasrif ya berhasu film utara ya hasu ya hasani ya hasu ya tab hasu tab hasani ya ya hasna betul darahnya begitu ya ya baik mongga dibaca ya hasna akhwati ya hasna anil miknasati betul mongga dihatikan saudari saudariku mencari sabu mencari mencari sabu itu kalau takdiyahnya kepada an artinya mencari ya takdiyahnya berperantara biasanya berupa huruf-huruf jer ya kalau kata bahasa an itu artinya mencari baik insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi gaung silahkan engkau al-mudakhri satu tadakhuru al-fasla fisa'ati asabi'ati ya al-mudakhir al-mudakhir insyaallah artinya para guru perempuan itu masuk ke dalam kelas pada jam pada jam tujuh pada jam tujuh baik nomor delapan kurang tiga poin kita selesaikan nomor delapan dengan anas silahkan anas nomor delapan apolibatu taktabud darsa taktubu ya kata bayang tubuh apolibatu taktubud darsa jam namanya atolibatu yaktubuna ad-darsa atolibatu yaktubuna artinya para siswi itu menulis pelajaran menulis pelajaran ya sutriman berikutnya nomor sembilan oke ustad Ini apa Ustaz? Paronsiata. Paronsia, bahasa Perancis. Paronsiata. Paronsiata. Ya, dicamakan. Apa arti ta'rifna, Sudriman? Ta'rifna maksud saya adalah lebih kepada pelakunya. Siapa pelakunya ta'rifna itu? Teman-temannya, saudara, saudara. Bukan itu. Bukan itu yang saya maksudkan. Fi'ilnya itu. Fi'ilnya. Siapa pelakunya? Artinya apa? Mereka perempuan. Kalau mereka perempuan, pakai ya'rifna. Oh, enggak. Ya. Kalau ta'rifna, siapa, Sudriman? Kalian perempuan, Ustaz. Kalian perempuan. Oke. Bukan dilahir lagi. Zamila tu'ukhti Ya'rifna Ya'rifna Luwata la' Paronsiata. Bukan dihatikan. Teman-teman saudariku Mengetahui atau mengenal Mengetahui Bahasa Perancis. Baik, insyaAllah. Oke. Satu lagi ya, dengan Abdur Rahman. Silahkan. Bintu Ammi Sadarusu Fil Madarosatis Sanawiyyati Baik. Baratu Ammi Sadarusna Fil Madarosatis Sanawiyyati Baik. Mabrut. Artinya Anak-anak pamanku Belajar di Madrasah Sanawiyyati. Anak-anak perempuan Pamanku. Baik. InsyaAllah cukup dulu ya Untuk pertemuan malam hari ini. InsyaAllah dilanjut besok. Kalau bisa Untuk yang punya Tanggungan Setoran Tasrif tadi Segera dituntaskan. Supaya bisa Segera belajar Iqlal. Karena kitab DL-nya juga sudah Semakin Berjalan jauh. Jadi kita harus Segera belajar Iqlal. Ada yang perlu Ditanyakan dulu Barangkali Sebelum ditutup. Ya, mongga Pak Budi. Ustaz, berarti Untuk menunjukkan Waktu Itu selalu Menggunakan Bentuk Apa, mu'anas ya Ustaz? Misalnya jam 8 Asa Atu Asa Atu Sabi Atu Berarti mu'anas Ustaz. Ya. Saya tanya dulu Pak Budi Itu namanya Adat apa Pak Budi? Misalnya Adat 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 apa itu namanya? Adat Tartibi Adat Tartibi Betul. Adat Tartibi Mengadopsi Konsep apa Pak Budi? Naat Man'ud Naat Man'ud Jadi itu Kebetulan saja Karena Menyifati Asa'ati Pak Budi Sehingga Sehingga Adatnya Dijadikan Mu'anas Begitu Pak Budi Ya. Ya. InsyaAllah Seandainya Menyifati Hari Misalnya Pada hari Ketujuh Tidak 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 Mu'anas Oke Pak Budi Jadi apakah Selalu Menggunakan Mu'anas Jawabannya Tidak Ya itu Karena Kebetulan Saja Man'ud Nya Dalam Bentuk Mu'anas Yaitu Asa'ati Itu tadi Mu'anas Sehingga Adatnya Juga Dimu'anad Kan Karena Adat Tartipi Mengadopsi Konsep Taat Man'ud Begitu Pak Budi Pertanyaan yang Bagus Jadi perlu Diperjelas Baik Ada lagi Silahkan Cukup Misalnya Dilanjut Pertemuan besok Cukup dulu Untuk malam hari Terima kasih Atas kehadiran Rekan-rekan semua Mudah-mudahan Barangkah Dan Sampai Akhiri Wabilai Taufiq Balidaya Subhan Alhamdika Asyadu'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum